Bobok baru kasus penemuan jasa tuwanita terapis bekam yang terkubur di kolong Tol Jati Karya Kota Bekasi pada Jumat 6 Agustus kemarin mulai terungkap. Pelaku telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Dari keterangan pihak kepolisian, pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena niatnya untuk menikahi korban ditolak. Korban RSJ 33 tahun dihabisi MA alias R karena motif asmara. Kapitum Mas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus Matekan, penangkapan pelaku bermula dari pengakuan saksi. Saat itu saksi diketahui dikirim share lokasi oleh korban. Dari pendalaman didapati bahwa share lokasi tersebut mengarah pada sebuah villa di kawasan Bogor, Jawa Barat. Polisi kemudian melakukan penelusuran hingga mendapatkan informasi bahwa pelaku dan korban sempat menuju wilayah Citer Kota Bogor. Di wilayah itu kepolisian menemukan titik terang karena adanya kesaksian saksi. Dia mengatakan bahwa korban dan pelaku sempat terlihat cekcok. Yusri Yunus mengatakan pelaku adalah rekan korban yang juga terapis bekam. Dari penyelidikan diketahui bahwa pelaku menyukai korban, pelaku mengutarakan niatnya untuk menikahi korban namun ditolak. Pasalnya pelaku telah memiliki istri dan korban juga telah mempunyai kekasih. Lantaran sakit hati, pelaku lantas berencana untuk menghabisi nyawa korban. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti yang diduga merupakan ponsel korban. Ponsel tersebut dikuburkan oleh pelaku di halaman rumahnya. Korban dihabisi dan sebelumnya dianiaya oleh pelaku. Dari keterangan pelaku pada pihak kepolisian, MA memukul wajah korban hingga membekapnya. Korban dibekap menggunakan cadar yang kala itu dikenakan. Setelah korban lemas dan tidak berdaya, pelaku kemudian menyarat tubuh korban ke bawah kolong tol hingga dikubur oleh pelaku. Pelaku mengatakan hanya menggunakan tangan kosong saat mengubur jasad korban. Hal itulah yang membuat galian yang dibuat tidak terlalu dalam. Motifnya adalah masalah memang ada affair atau si tersangka ini memang suka dengan si korban. Bahkan pernah tercetus pada saat itu akan mengawini si korban. Tetapi karena si tersangka ini memiliki istri, sudah berkeluar ya istri ya, pada saat itu. Tetapi sehingga korban tidak mau. Dan korban mengakui bahwa dia juga sudah punya pasangan, sudah punya pacar yang akan rencana kawin. Nah inilah yang membuat si tersangka ini tidak terima. Kemudian di sekitar jembatan tol Jati Sampurna di situ, si tersangka melakukan penganian terhadap si korban. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!